Mena Aizim Mufaizim, maaf lahir albatinah. Menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Rizky Febian membagikan momen bersama sang kekasih Mahalini Raharja. Aiki nampak dicatok rambutnya oleh Telini. Nuhun Aiki atas kepercayaannya, gaji saya naiki ya. Tulis Mahalini di story Instagramnya menandai kekasihnya itu, Rizky Febian. Foto kebersamaan dua bucin ini pun langsung direspon Rizky Febian. Menurutnya nggak bisa kasih gaji, hanya bisa ngasih kasih sayang. Tulis Rizky Febian lengkap dengan emosien cinta berbunga-bunga pada caption foto yang dibagikan Mahalini itu. Pada momen lain, Mahalini membagikan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Aku bukan muslim, tapi aku suka lagu religi muslim. Kalau ada salah, maafin ya, salam toleransi semuanya. Minal Aydin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian ucapan Mahalini raharja di akun media sosialnya. Hai, aku bukan muslim, tapi aku suka banget sama Rizky Febian. Pada way, kalau ada salah, maafin ya, salam toleransi semuanya. Minal Aydin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hal yang sama juga kembali diucapkan Mahalini kekasih Rizky Febian ini pada akun Twitternya. Adapun postingan Mahalini di akun media sosialnya ini sudah cukup lama. Meski begitu, jiwa toleransi calon dokter Gigi ini patut nyacungi dua jempol. Apalagi diketahui bersama pengurus besar Nadatul Ulama atau PBNU mengumumkan bahwa awal bulan Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada hari Minggu atau hari ini, 3 April 2022. Ini berdasarkan hasil pemantauan hilal oleh tim Rukyatul Hilal PBNU. Artinya, bagi umat muslim di seluruh dunia, malam 2 April sudah memulai sholat tarwi dan makan sahur pertama. Diketahui pula, hubungan Lini dan Iki saat ini berbeda keyakinan. Namun hal itu bukanlah penghalam bagi kedua bucin yang dimabuk asmara ini. Jangankan mereka yang saling menerima, para orang tuanya pun dan seluruh keluarganya sangat-sangat welcome. Bahkan pada podcast Lini dan Iki belum lama ini, ada salah satu warga Bali mempertanyakan soal hubungan beda keyakinan antara Lini dan Iki. Meski begitu, ia kembali menegaskan, bila sebagian besar orang Bali itu tidak pernah mempersoalkan keyakinan pada suatu hubungan. Hidup berdampingan dan menjaga silaturahmi adalah salah satu hal yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Aku dari Bali, di Seminyak, karena sesama orang Bali, kita tahulah ya, Lin, orang Bali itu total untuk toleransinya, tenggang rasanya, ramah-tamahnya itu tinggi banget. Satui-satui lah orang Bali ya. Berharu loh demi terus. Udah pernah memikirin soal perbedaan agama. Oh, kedua orang tua kita tuh open-minded banget gitu. Maksudnya, mereka lebih berusaha untuk memikirkan bahwa sok karena mungkin mereka masih mikirnya kayak kita masih muda juga, masih banyak perjalanan yang kita jalanin. Yang penting gimana caranya anak-anak kita itu cari kebahagiaannya dulu. Jadi kalau untuk masalah itu, yakin masih ada jalannya. Perbedaan membuat kita berpikir bahwa kita memerlukan beberapa sudut pandang berbeda untuk menemukan sebuah solusi yang lebih baik. Perbedaan adalah rambu-rambu lalu lintas menuju sebuah kemuliaan. Perbedaan menyatukan berbagai rasa menjadi satu kesatuan. Dengan adanya perbedaan, kita bisa lebih belajar untuk memahami dan menghargai segala hal. Perbedaan menjadikan kita lebih kaya. Kaya akan perasaan, ilmu, dan kedewasaan. Hadirnya perbedaan menjadikan hidup menjadi lebih berwarna. Jika kamu membenci perbedaan, kamu sejatinya membenci seluruh manusia. Karena semua manusia diciptakan berbeda. Tak ada yang sama. Bahkan anak kembar sekalipun belum tentu sama persis. Baik fisik, terlebih cara berpikir mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak perbedaan yang terjadi dalam hidup ini. Cara berpikir, cara menilai, cara bersikap, sampai berpenampilan. Perbedaan ini lahir secara alami dari masing-masing orang. Maka sudah sewajarnya, tidak semua bisa diseragamkan menjadi sama. Bahkan di Indonesia saja, memiliki banyak perbedaan di dalam masyarakatnya. Maka dari itu, diperlukan sikap menerima dan menghargai dari perbedaan yang ada. Maka dari itu juga, diperlukan sikap bijak untuk menghargai perbedaan. Karena pada dasarnya, perbedaan membuat kita semakin kaya akan banyak pengalaman. Yuk, tumbuhkan sikap untuk saling mengingatkan dalam menghargai perbedaan. Semoga Ramadan kali ini dan seterusnya, kita semua mendapatkan berkah, diringi kesehatan dan kemudahan dalam segala hal di jalannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang merayakannya. Di tengah gemah takbir di awal dan di penghujung Ramadan di hari yang fitri nanti, hati tertunduk untuk memohon maaf yang berada di perantauan, mengingat kampung halaman. Terkadang tanpa disadari saat bulan puasa seperti saat ini, air mata menetes mengingat sosana kampung dan masakan emak. Untuk itu, dari lisang yang tak terjaga, janji yang terabaikan, tingkah laku yang tidak berkenan, serta hati yang berperasangka, mimin youtube channel berbagi cerita ini, memohon maaf yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati yang paling dalam. Jika ada salah, baik hilaf atau sengaja, mohon dimaafkan. Agar Ramadan kali ini, kita semua diberi kesehatan dan keberkahan dari Allah SWT. Terima kasih telah menonton! berbagi cerita ini, agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.